Intro Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Ada waktu yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami Untuk kami menyenangkan hati Melalui ibadah persekutuan Yang kami lakukan pada saat ini Hadirlah engkau Tuhan bagi kami Nyatakan kuasamu Bapak Kebenaran firmanmu Akan disampaikan pada sore hari ini Bagi kami yang datang ke hadapan Tuhan Untuk engkau mengajari menasehatikan Biarlah kebenaran firmanmu Menjadi tongkat dan sunuh bagi kami Dalam perjalanan ini Hingga sampai pada tujuan akhir Perjalanan hidup kami Menuju surga yang mulia Yang Tuhan janjikan Bagi setiap orang yang percaya di hadapanmu Terima kasih Tuhan Hadirlah engkau dalam ibadah ini Dan nyatakan maksud dan rancanganmu Melalui kebenaran firmanmu Kami sambut kebenaran firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Baik Shalom Ya kita bersyukur pada sore hari ini Bahwa Tuhan itu sangat baik Di dalam hidup kita Bahkan pada saat ini Ada anak-anak ibu Yang sudah menerima hasil evaluasi belajar selama semester genap Hingga sudah dinyatakan naik ke kelas selanjutnya Ada yang sangat bersuka cita Ada yang sangat excited banget dengan rapor yang diterima pada saat ini Dan itu semuanya tentu dicapai oleh karena perjuangan Melalui proses demi proses Sehingga hasil yang memuaskan itu Bisa kita peroleh Bisa kita genggang Semuanya tidak luput Dari kerja keras Kalau kita biasa-biasa saja Pasti yang kita petik pun buahnya Biasa-biasa saja Tapi ketika kita melakukan Ya sebuah perjuangan Untuk satu tujuan Mendapatkan nilai yang bagus Mendapatkan prestasi yang luar biasa Pasti perjuangan yang ini tidak biasa Dia akan kerjakan semaksimal mungkin Agar dapat meraih hasil yang luar biasa juga Sore hari ini kita akan bersama belajar Kebenaran firman Tuhan Yang terambil dalam Amsal 13 ayatnya yang kedua pun Saya mengajak kita semuanya untuk Membaca bersama-sama firman Tuhan ini Yang terambil dalam kitab Amsal 13 ayatnya yang kedua pun Yang membawa Alkitab Boleh bersama-sama dengan saya Untuk membacakan firman Tuhan ini Dalam hitungan yang ketiga Amsal 13 ayat yang kedua pun Satu, dua, tiga Siapa bergaul dengan orang bijak Menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal Menjadi malam Sekali lagi saya akan bacakan Siapa bergaul dengan orang bijak Menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal Menjadi malam Kalimat ini sangat mudah kita telah Sangat gampang untuk kita mengerti Amsal Sulaiman Menyatakan Siapa yang bergaul dengan orang bijak Menjadi bijak Di dunia ini ada banyak Karakter yang kita temui Banyak tipe-tipe Orang yang kita jumpai Ada orangnya yang temperamen Belum ada apa-apa Udah langsung marah-marah aja Ada orangnya yang selalu senyum Ya Apapun yang terjadi Badai sebesar apapun yang terjadi Dia tetap senyum Ya kan Kemudian ada banyak karakter-karakter Yang kita jumpai Baik di lingkungan kita sendiri Di rumah Dan dimana kita berdiri Macam-macam karakter yang kita perhatikan Maka disini dituntut kita Supaya bijak Bergaul dengan bijak Dalam animasi-animasi anak-anak Juga kita perhatikan Ada beberapa karakter Ya Salah satu contoh Animasi Spongebob Siapa disini yang suka Nonton Spongebob Andre Yandy Nah kalau kita lihat karakternya Spongebob itu seperti apa Yandy Karakter Spongebob Yang digambarkan dalam animasi tersebut Spongebob itu Karakternya seperti apa Ceria Ya kan Dia orangnya ceria Itu untuk Spongebob Ya Dan berpikir positif Coba yang belum pernah nonton animasi ini Coba Amati dulu Bener gak ya karakternya itu Ceria Beriang Ya kan Kemudian Berpikir positif Kemudian ada temannya lagi yang bernama Patrick Coba Siapa bisa menggambarkan karakter Patrick ini Bodoh Lugu Betul ya Lugu Ya Dia itu lugu Tapi Ya Tadi katanya ada yang saya dengar Bodoh Lugu Bodoh Satu lagi ada nilai positif Jujur Dia itu jujur Ya Kemudian ada Tuan Kreb Bagaimana karakternya Pelit Korupsi Apa lagi Pepsi Tuan Kreb Egois Ya kan Kemudian ada pelantan Iya Sukanya mencuri aja Ya Mencuri ilmu Mencuri resep Ya kan Oke Ada Sandy Bagaimana karakternya Sandy Drama Tapi yang lebih identik suka pamer Ya kan Sombong Oke Kemudian Squidward Apa itu Bagaimana Pemarah Pemarah Licik Tukang mengeluh Semuanya mengeluh Ya gak Semuanya mengeluh Nah Dimana karaktermu itu Apakah seperti Spombop Tuan Kreb Sandy Patrick Ada semua Dalam diri kita Kadang-kadang Kadang-kadang Pamer Kadang-kadang Egois Kadang-kadang Lugu Ya kan Nah Dikatakan dalam Amsal ini Siapa bergaul dengan orang Bijak menjadi Bijak Berarti kalau kita bergaul Kepada orang yang Bebal Selanjutnya dikatakan Menjadi Malang Kalau kita bergaul Sama orang yang Bebal Orang yang Tidak Bisa dibilangin Ditegur Kalau ditegur Bawaannya marah Saja Tidak bisa dikritik Ya kan Ada orang seperti itu Dikritik marah Ditegur Marah Kan Kemudian Kalau kita bergaul Dengan mereka Otomatis Pelan tapi pasti Karakter itu Akan ditransfer Kepada kita Betul apa tidak Siapa pernah merasakan Begitu Ketika dia bergaul Dengan orang yang Suka ceria Ikut-ikutan Senyum juga Belum Belum ketemu Belum ketemu aja Udah langsung Happy aja Bawaannya Ada yang seperti itu Atau Bergaul dengan orang Yang suka marah-marah Ikut-ikutan marah Ya kan Berantam jadinya Setiap ketemu Berantam aja kerjanya Ya kan Nah Disini Ansal Sulaiman Mengajak kita Biarlah kita Bijak Dalam bergaul Pintar Membawakan diri Ya Kalaupun mungkin Karakter kita Gampang emosi Ya Tapi ketika kita Bergaul Dengan banyak orang Kita bijak Menempatkan Posisi kita Kepada banyak orang Tersebut Artinya Gak boleh Egois Gak boleh Hanya Kemauan kita Saja Karakter kita Itu saja Yang selalu Kita tonjolkan Dan kita Utamakan Bijak Dalam bergaul Ya Maka Kalau kita Melihat Mengamat-amati Teman Pergaulan Kita itu Sepertinya Tidak memberikan Pengaruh positif Kepada kita Segera kita Menjauh Pelan-pelan Tapi pasti Kita menjauh Dari Ya Sebab kita Tidak mau disebut Menjadi orang-orang Yang malam Karena dikatakan Tetapi siapa Berteman dengan Orang kebar Menjadi malam Tau orang yang malam Ya Sial Ya kan Apa yang pun Dikerjakannya Berantahkan semuanya Pernah gak Kamu alami Satu hari itu Kayaknya Makanya ada orang Mengatakan Kayaknya hari ini Hari sialku Apa yang dikerjakan Berantahkan semua Apa yang dipegang Jatuh Pecah Dan lain sebagainya Ada gak seperti itu Kadang-kadang seperti ini Tapi Tuhan Mengajak kita Untuk penuh hikmat Bijak Menyikapi segala hal Ya Jangan Sedikit saja Kita tersenggol Langsung Kita mengatakan Aku ini Orang temperamen Bangga pula Kan gitu Kira-kira Ibu mau bertanya Sifat temperamen itu Positif atau negatif Negatif Kalau negatif Berarti Seperti Amsal Suleiman ini Lebih baik kita Menghindarinya Supaya tidak Ditransfer Ke diri kita sendiri Ya Kebenaran firman Tuhan Bahwa Mengajak Setiap kita Kita yang hadir pada saat ini Bijak Dalam bergaul Pintar Dalam memilih teman Bergaul Dengan orang-orang Yang bijak Bergaul Dengan orang-orang Yang arif Maka kita pun Akan Bijak Dan arif Tetapi ketika Kita berteman Dengan orang-orang Yang bebal Orang-orang Yang sesat Otomatis Kita pun Akan Ya Menjadi sesat Dan menjadi Malam Paling malam Dari orang tersebut Ya Kebenaran firman Tuhan ini Mengajak kita Biar kita punya Sikap dan karakter Hari Kesehari Semakin lagi Lebih baik Bukan hari Kesehari Semakin Merosot Biarlah kita tetap Mengandalkan Tuhan Dalam hidup kita Melihat Pergaulan kita itu Meneliti Pergaulan kita itu Apakah Pergaulan kita itu Baik atau tidak Apakah kita bergaul Dengan orang-orang Yang bijak Orang-orang yang baik Orang-orang yang memberikan Pengaruh positif Kepada kita Atau tidak Ketika itu tidak Maka Satu langkah Yang harus kita lakukan Dan ambil Menjauh Dari mereka Biarlah kita terus Membawa Orang-orang Di sekitar kita Kita Mentransfer Pengaruh-pengaruh Positif Kepada banyak orang Dari karakter Kita sendiri Kita hidup Lebih arif Kita hidup Lebih Bijaksana Dan juga Tetap Mengandalkan Tuhan Amsal Sulaiman Raja Salomo ini Adalah orang yang Paling berhikmat Tidak ada lagi Orang Yang punya hikmat Selain Salomo ini Ya Luar biasa Karena apa Tuhan melihat Bahwa Ketulusan Salomo Ketika dipercayakan Untuk memimpin Bangsa Israel Sungguh Sangat teruji Karena ketika Tuhan Menyatakan Apa yang harus Dia minta Apa yang Salomo Minta daripada Tuhan Allah Dia tidak meminta Harta Kekayaan Dan segala macamnya Hanya satu hal Yang dia minta Hikmat Hikmat Dan pengetahuan Kebijaksanaan Dan hal yang Sangat luar biasa Terjadi Dalam hidupnya Dan dilimpahkan Ya Dilimpahkan Dalam hidup Raja Salomo itu Tidak hanya Hikmat Dan pengetahuan Tetapi juga Kekayaan Luar biasa Ternyata Ketika kita Datang kepada Tuhan Ketika kita Berserah kepada Tuhan Maka Tuhan Memberkati kita Tuhan tahu Apa yang kita Perlukan Tuhan tahu Apa yang kita Inginkan Tuhan tahu Apa yang kita Harapkan Maka jangan Pernah ragu-ragu Untuk mengikut Tuhan Jangan Pernah ragu-ragu Untuk mengambil Keputusan Menjadi Pelayan Tuhan Sekalipun YZB ini Mungkin Melihat Kedatangan Kehadiran Teman-temanmu Semangatmu Sepertinya Berkurang Tapi Bukan itu Ukurannya Tuhan yang Melihat Dan mengukur Bagaimana Kesetiaanmu Langkah yang Tepat Kamu datang Kedalam Persekutuan Ini Artinya Ini Komunitas Yang memiliki Pergaulan Yang Karim Pergaulan Yang akrab Dengan Tuhan Kita Datang Bersama-sama Karena Kita tahu Ketika kita Bergaul Orat Dengan Tuhan Bukankah Tuhan Mengatakan Minta Apa saja Apa saja Tidak dikatakan Minta Apa yang Kau butuhkan Tidak Apa saja Ya Semua yang kita butuhkan Sudah terpenuhi Tapi Tuhan Tuhan bilang Minta Apa saja Bukankah Tuhan itu Maha Kaya Dia yang menciptakan Semuanya Betul Apa tidak Maka Kita Tidak Akan Pernah Ragu-ragu Untuk Mengikut Dia Mari kita Bergaul Erat Dengan Tuhan Ketika kita Bangun Tidur Ada Tidak Godaan Iblis Ada Apa Godaannya Setelah Bangun Ya kan Sudah bangun Terlambat Yang dilihat Apa HP Hempon Yang dicari Apa Hempon Udah terlambat Bangun Bukannya langsung Bergegas Tapi yang dicari Apa Hempon Jangan Pergaulanmu Dengan Hempon Ini Lebih akrab Daripada Pergaulanmu Kepada Tuhan Ketika Engkau Bangun Tidur Lipat Tanganmu Berdoa Ya Tuhan Tidak Minta Doamu Panjang Dari Bangun Pagi Sampai Sore Enggak Ada slogan Sprite Ada yang tau Sprite Kutau yang Kau mau Tanpa Engkau Buka mulutmu Berkata Kepada Tuhan Udah tau Tuhan Lebih dari itu Tuhan tambahkan Ya kan Maka Begitu Enaknya Bergaul Dengan Tuhan Hanya Kita aja Yang tidak setia Hanya kita aja Yang suka Melenceng Dari dia Suka Nawar Nawar Ya kan Suka Menawar Nawar Negoisasi Terus Dengan Tuhan Nah Coba Ibu Sampaikan Untuk kita Semuanya Kalau kita Sudah Punya Teman Yang Akrab Sekali Kira-kira Kalau kita Minta sesuatu Dikasih gak Pasti kita Prioritas Betul Dari teman-teman Yang Lain Tuhan Tuhan pun Demikian Jika kita Bergaul Akrab Dengan Tuhan Prioritas Tuhan Kepada Kita Prioritas Tuhan Kepadamu Minta Apa saja Uji Uji Kebenaran Firman Tuhan Bener gak Semua Disini Kata kunci Banyak Untuk setiap Apa yang Kamu Mau Minta Hikmat Kekayaankah Kehormatankah Panjang Umur Ada Disini Maka Kata Kunci Biarlah Kita Menjalin Hubungan Yang Akrab Dengan Tuhan Tidak Hanya Sekali Seminggu Hari Minggu Ke gereja Akrab Ya kan Tetapi Setiap saat Napas Ini Masih ada Tetap Kita Selalu Bergaul Akrab Dengan Tuhan Bergaul Karib Dengan Tuhan Maka Tuhan Memberkati Kita Berlimpah Limpah Dari yang Tidak kita Pikirkan Sekalipun Tuhan Sediakan Bagi Kita Jangan Pernah Khawatir Mari Terus Datang Kepada Tuhan Setialah Kepada Tuhan Bukan Karena Komunitas Yang Besar Ibadah Yang Jumlahnya Banyak Kehadirannya Yang Banyak Baru Kita Semangat Berapi Api Tidak Pemuda Itu Identik Dengan Energic Mau Sedikit Banyak Tetap Menyala Berapi Api On Fire Tidak Melempeng Seperti Kerubuk Yang Masuk Angin Ya kan Kalau Kalau Hari Ini Semangat Kita Mulai Seperti Kerubuk Yang Masuk Angin Melempeng Goreng Lagi Pasti Garing Betul Apu Enggak Ya Bakar Lagi Bakar Semangatnya Dan Satu hal Yang Yang Mau Kisah Yang Melayani Atau Tidak Semangat Kita Tetap Berapi Api Dimanapun Kita Ditempatkan Nanti Tuhan Taruh Kita Tetap Semangat Kita Berapi Api Ya Kalau Kulnovelis Tuhan Percayakan Untuk YGB Ini Tetap Berapi Api Ya Ibu Sangat Bersyukur Ada Yola Alumni Eh Ternyata Novelis Sudah Dinyatakan Alumni Tetapi Semangat Yang Berapi Api Itu Yang Akan Ditransfer Kepada Teman 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 Jangan YGB Itu Sedikit Gak Usahlah Kan Libur Liburkan Sajalah Ya Harus Berapi Api Tidak Ukuran Banyak Atau Sedikit Ya Tuhan Yang Mengukur Bagaimana Ibadah Kita Itu Berkenan Atau Tidak Ya Biarlah Kita Lakukan Terus Ibadah Ini Dengan Semangat Yang Menyala Nyala Dan Terus Mengandalkan Tuhan Tuhan Pasti Turut Campur Tangan Dalam Segala Hal Yang Kita Kerjakan Yang Kita Lakukan Tuhan Dipermuliakan Tuhan Diagungkan Dalam Setiap Komunitas Kita Dalam Ibadah Youth Tuhan Hadir Dan Tuhan Memberkati Kita Siapa Yang Tetap Setia Itu Yang Akan Dipenuhi Berkat Berkatnya Sampai Berlimpah Limpah Bertumpah Ruah Jika Engkau Mau Diberkati Tetaplah Setia Setia Bergaul Erat Dengan Tuhan Tuhan Akan Memberkatimu Engkau Akan Melihat Masa Depanmu Ada Di Tangan Tuhan Tidak Akan Pernah Engkau Kawatir Tahun Tahun Kering Engkau Akan Diberkati Meskipun Tahun Tahun Kering Engkau Akan Senantiasa Dilimpahi Dengan Kebahagiaan Penuh Damai Sejahtera Karena Tuhan Yang Memiliki Segalanya Mintalah Maka Engkau Akan Menerima Carilah Maka Tuhan Akan Memberikannya Kepadamu Dan Engkau Akan Mendapatkan Setiap Engkau Mengetok Pintu Itu Pintu Itu Akan Dibukakan Apa Yang Tidak Mungkin Semuanya Akan Dikerjakan Tuhan Bagi Nothing Is Impossible In God Believe And Believe Tuhan Pasti Memberkatimu Berlimpah Limpah Ruah Demikian Kebenaran Firman Tuhan Mari kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Yesus Betapa Engkau Allah Yang Sungguh Mulia Kemurahan Mu Tuhan Engkau Nyatakan Bagi Tiap Hidup Kami Maka Hati Dan Jiwa Kami Memuji Kebesaran Terima Kasih Yesus Ajar Kami Untuk Terus Bergaul Akrab Dengan Tuhan Ajar Kami Terus Bergaul Erat Dengan Engkau Tuhan Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Itu Tidak Akan Pernah Mempengaruhi Iman Percaya Kami Kepadamu Hati Kami Terpaut Kepada Engkau Tuhan Biarlah Kami Terus Cinta Engkau Sampai Selama Laman Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kami Ajar Kami Untuk Tetap Setia Berikan Kami Ketetapan Hati Untuk Kami Tetap Setia Kepada Engkau Terima Kasih Tuhan Yesus Berkati Kebenaran Firman Yang Sudah Kami Dengarkan Biarlah Firman Menjadi Kekuatan Baru Bagi Kami Semangat Baru Bagi Kami Dan Kami Semakin Setia Kepada Tuhan Sampai Maranata Tuhan Datang Kembali Terpujilah Tuhan Kekal Sampai Selamanya Haleluya Amen Kepada 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 Terima kasih.